Hai ketemu lagi kali ini Lisa bikin lapis tapioca gula merah ya Gula merahnya hasilnya ini lapisnya wangi dan enak dan manisnya juga pas Yuk mari kita simak videonya Pertama-tama kita akan bikin bahan A yaitu santan instan 300 ml dan air putihnya 400 ml Semua bahan ini kita aduk jadi rata Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam Dan 50 gram gula pasir gula merah 200 gram Semua bahan ini kita akan masak sampai mendidih dan gulanya larut ya Kemudian kita akan saring dan kita akan sisikan Setelah dingin kita akan masukkan 200 gram tapioca dan 55 gram tepung beras Ini kemudian kita aduk rata dan apabila ayam masih ada bergerindir kita harus saring ya Supaya rata Kemudian bahan lapis putih itu sama juga resepnya cuma gula pasirnya itu jadi 250 gram ya Semua bahannya itu kita campur Kemudian kita aduk jadi rata Dan jangan lupa kita masukkan putih 1 sendok teh putih supaya adonannya itu lebih putih jadinya Vanila bubuk setengah sendok teh Kemudian kita aduk jadi rata Dan kita akan saring supaya lebih rata lagi Kemudian kita panaskan pukusan Jangan lupa kita olesin dulu loyangnya dengan minyak ya Kemudian lapisan pertama itu lebih kurang Adonan gula merahnya itu 75 gram ya Dan kita kukus selama 8 menit dengan api sedang aja ya Dan berikutnya kita selang-seling adonan putih itu 115 gram Dan dikukus juga 8 menit Dan adonan selanjutnya itu adonan gula merah 115 gram Apabila sampai adonannya itu ada kurang Kita bisa tambahin sedikit-sedikit ya Supaya menutupin lapisan yang di bawahnya itu Dan lapisan terakhir kita akan kukus selama 15 menit Setelah matang kita akan tunggu sampai dingin Baru kita akan keluarkan dari loyang Dan kita akan potong-potong Dan resepnya ini cukup enak dan cantik Dan manisnya pas Di plus wanginya ini wangi banget Sangat rekomen Kita juga bisa bikin di loyang kecil-kecil Terima kasih telah menonton! Oke sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tetap dukung Nisa Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe Bye! 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 Terima kasih.